Berarti lu orangnya sekolahan, maksudnya sekolahan juga, apa, mementingkan pendidikan juga, Luri, ya? Kalau yang S2, gara-gara nggak sengaja. Nui juga, disuruh sama Nui. Nui, ya Tm2. Sambil duduk ya, Nyuri. Lu kuliahnya abis selesai. Lu pernah ketemu Roy Bumerangnya nggak? Sudah, waktu ulang tahun, God bless. Kapan terakhir kali ketemu Roy Bumerang? Tahun lalu, ulang tahun, God bless. Oh, iya? Lu ngefans sama Roy? Ngefans? Gua udah tahu nih, ini ada yang... Kata lu takut sama gua, tapi lu gua telfon mau. Gimana sih maksudnya? Gua nggak ngerti. Iya kan, nggak enak ya. Rinsen dan jatah, sejak masa remaja, sudah kompak bersama. Dari anak manja, beranjak dewasa, hingga kini dekat. Dari anak manja, beranjak kini dekat. Dari anak manja, beranjak kini dekat. Acaranya, Vincent and Desta. Apa? Vincent and Desta. Vincent Desta. Ari Lesmana, everybody. Ari Lesmana. Udah nih, udah, udah. Biasa tangguh begitu, Ri. Gua nonton mulu. Udah nih, udah nih, gitu. Ari Lesmana. Ada yang tampil beda hari ini, Ari mau pakai sepatu. Biasanya nyeker. Selalu nyeker. Itu manggung doang, nah, nggak setiap hari dia nyeker. Iya, iya, manggung doang. Kan gua juga bercanda, masa dia kemana-mana dia nyeker lo. Kakaknya kena paku dong. Paku. Kena paku. Tapi itu emang style lo begitu ya, Ri. Iya. Apa, apa, apa. Esensi apa? Esensi apa yang terdapat di dalamnya sampai lo akhirnya nyeker, memutuskan untuk nyeker. Gara-gara Nui, gitaris gue yang duduk mulu itu. Iya. Gitaris duduk mulu ya. Asam urat dia. MBM. Itu ciri khasnya dia emang gitu, duduk, kaji duduk, duduk, tidur. Kayak emang ngantuk ya. Kenapa? Lu yang suruh? Bukan, dia nggak nyaman pakai sepatu. Setiap perform kan harus mikir kan pakai sepatu apa, atasannya apa, gitu-gitu. Nah, terus tiba-tiba dia bilang, Ri coba nyeker yuk gitu. Nyeker ternyata dia nyaman. Oh, si Dungi juga nyeker? Iya, nyeker. Tapi dia nggak kelihatan, karena dia duduk mulu. Dia duduk. Karena nggak ekspres jadi orang mikirnya, ah, nggak diperhatiin gitu. Salah sendiri. Iya nggak sih? Iya nggak, Ri? Anjing kok udah dekan. Iya. Jangan, santai aja. Ari ini deg-degan loh. Dia katanya di Udak Ketunai Show udah nggak pernah mau. Katanya takut sama mulutnya desta. Kenapa mulut saya? Judas, lu kan kayak... Masa sih? Iya, gue juga tau kok. Nggak, gue udah berubah. Rip. Sekarang gue udah. Rip. 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 Gue udah sekarang udah nggak mau kayak gitu lagi gue. Oh, gitu. Gue udah insap. 2022 ini gue udah penjangan apa-nya. Oh, bagus, bagus itu. Bagus banget. Thank you, thank you. Tapi hari ini musisi, orang musisi asal Pekan Baru. Lulusan S2 London. Ini yang gue baru tau. London School. Iya, London. London School. London School. Iya, Indonesia di Indonesia. Tapi lu S2, Ri? Iya, Alhamdulillah. Apa-apa itunya? Corporate Communication. Sudah. Lu kayak ngerti aja lu. Kagak ngerti mau kayaknya. Ya, lebih ke perusahaan dan ya kayak gini-gini lah. Tadinya broadcast S1-nya. Terus S2-nya lebih ke bisnis. Berarti lu orangnya sekolahan. Maksudnya sekolahan juga, apa? Mementingkan pendidikan juga, Ri? Kalau yang S2, gara-gara nggak sengaja. Nui juga disuruh sama Nui. Nui, nggak. Nui TM dong. Nui TM dong. Sambil duduk ya nyuri. Lu kuliahnya sampai selesai. Apa ini main guitar? Nggak, gara-gara siapa? Gara-gara nemenin temen tadinya. Mau ngambil beasiswa. Ush, nemenin lah. Terus dia bilang, Ri, ngapain lu nunggu di parkiran? Yaudah ikut. Ternyata dia nggak lulus. Lu? Dapat beasiswa? Dapat beasiswa. Sudah. Cuman nggak full. Ya, tetap aja beasiswa. Dia pinter loh, ini si Ari ini. Iya. Gak lah. Gue baca. Gue kan riset dulu ya, Ri. Tentang lo ya. Gue baca semuanya. Mana ada? Ada serius. Di Wikipedia. Oh. Apa? Ari Lesmana. Iya. Apa? Seorang penyanyi. Iya. Dulu sepertinya bangun di Cool Colors. Bukan, itu Arisia Saleh dong. Apa Arisia Saleh? Itu Arisia Saleh. Ari Wiboh sih maksud gue. Tapi ada Arisia Saleh juga. Gue salah berarti. Iya. Setau gue dia dulu sempet sama Sofiala Cuba. Ih jauh banget. Oh iya, deket ya. Deket ternyata. Deket ternyata nih, deket. Akhirnya lu kuliah, S2. Kelar? Kelar, umur 22 selesai. Wisuda? Wisuda. Keren, pake Toga gitu. Pake Toga. Si Tora nya gak ngeizin gak? Toga adeknya Tora. Ada adeknya Tora namanya Toga. Kan gak semua yang tau. Ini kan gue pengetahuan aja. Tora punya adek namanya Toga. Lu sempet jadi manajernya. Berarti lu wisuda dua kali ya? Dua kali. Lu tau gak makna wisuda itu? Sedap. Apa ya? Nah itu, karena lu udah selesai. Wisuda. Itu kan itu katanya. Wisuda. Lu udah gak kuliah? Wis, udah. Nah udah deh wis, udah. Itu katanya. Itu bagus ya, itu bagus sih. Cuman gue gak tinggal. Komedi. Komedi. Jujur gue agak terganggu dengan kalung emas lu. Wah, hokai. Petinju. Petinju ini. Malah kayak malam dari Prahul Lemos ya. Gue hari ini temanya Abri. Oke. Salam komando. Abri lagi. Udah TNI sekarang. Bukan Abri. Jangan dulu banget sih. Jadi dulu sempet bekerja sebagai marketing bank. Ya. Nahorin kartu kredit. Oh iya. Hal yang paling gue benci sih tuh. Ada yang terpengaruh? Maksudnya. Bukan terpengaruh. Maksudnya ada yang. Ada. Ada yang gue dapetin. Ada lah. Ada. Ada. Karena masuk bank itu karena susah bangun pagi kan mas? Oh. Gitu. Terus gimana sih bangun pagi gitu. Terus yaudah kayak anjing ternyata. Lu bukan morning person lah ya? Enggak sama sekali. Lu emang masuk di bank siang ya? Pagi dong. Pagi. Tadi kata lu gak bisa bangun pagi. Eh maksudnya gue gak bisa bangun pagi. Makanya dia menderita waktu kerja di bank. Iya. Gitu. Makanya kerja di bank biar bisa bangun pagi. Ngerasain lah gitu. Terus. Disiplinnya. Servisnya segala macem gitu. Yaudah. Limitnya berapa itu? Enggak. Enggak gue nanya dia nama. Tergantung lu ngambil yang berapa. Kan beda-beda pendapatan lu. Tergantung ini juga. Lu. Apa isi. Saldo. Nah itu bagus. Lu berapa lama di bank? Dua tahun. Dua tahun. Lama juga lu. Lumayan. Gak tau lu gak tahan tapi lu jalanin terus. Insentifnya menarik waktu itu. Gajinya sih gak seberapa lah. Akhirnya lu keluar dari bank kenapa? Gara-gara ditawarin sama perusahaan. Ada satu perusahaan. Terus yaudah. Kayaknya lebih cocok disitu. Ternyata tidak. Itu di perusahaan itu bergerak di bidang? Food and beverage terus ada event. Sebut saja Ismaya. Oh di Ismaya. Itu berapa lama? Dua tahun ada kali ya? Dua tahunan. Oh empat tahun berarti. Sebagai karyawan lu empat tahun. Iya sebelum bank di Bursa Efek. Wow. So yeah. Berat-berat ya ini. B.A.J. B.A.J. Internal Communication. Jadi kalau ada yang mau beli apa. Terus gue yang kasih info. Lu gak nyangka kan selama-selama. Gak nyangka kalau di panggung nyaker begitu. Pernah jadi di panggung kayaknya yang gini-gini terus. Enggak itu The Massive. The Massive. Itu Marian The Massive. Itu bukan tuh Nigi. Dia begini. Itu ngapain? Salbe. Salbe. Dia kan ada kesek-keseknya kayak gini. Salbe gak pakai kesek-kesek. Itu apa? Ah itu. Biji-bijian. Biji-bijian. Salbe kan. Salbe kan garam. Salbe. Nah empat tahun berarti total lu sebagai karyawan udah. Ya empat tahunan, lima tahunan. Lima tahun lah. Dan lu menyadari bahwa lu gak bisa bangun pagi. Iya. Menjadi karyawan, konsekuensinya gak bisa bangun pagi. Itu berat. Sama kayak kuli, lu gak bisa bangun rumah. Itu berat juga. Iya kan? Masa jadi kuli gak bisa bangun rumah? Kuli kan bisa bangun apartemen juga. Oh iya ya. Bangun townhouse. Iya. Bangun pos satpam. Itu Mas Wayu. Bangun bank. Iya kan? Mas Wayu depan. Dia bukan kuli. Dia ini apa? Servis jog. Iya. Iya. Dia servis jog di depan. Ada jual helm-helm juga. Wayu siapa? Ada Wayu di depan sini yang jangka. Iya. Ada. Tapi rutinitas yang berulang ya. Ini gue ngalamin juga. Desta, lu jadi karyawan berapa lama? Karyawan kantoran. 9 to 5 ya? Iya. 2 tahun. Oh 2 tahun. Siaran lu sih tapi? Enggak. Itu gue menurut full kerja kantoran. Kerja web designer. Habis itu di advertising. Gue 4 tahun juga. Eh, 5 tahun bahkan gue. Dan itu apa ya? Gue 3 tahun. Gue merasa sama kayak. 3 setengah? 3 setengah. Ya udah, 4 lah tau. Bukan tawar-tawarannya nih. Yang gue rasain itu bahwa gue suka ngerjain pekerjaan gue. Tapi rutinitas. Rutinitas itu. Bangun pagi. Ke kantor. Absen. Apalagi seniman bro. Dibatas-batasin susah. Iya kan? Iya kan? Nih, bangun pagi. Biasanya rutinitas. Saya bangun pagi. Beres-beres, sikat gigi, mandi, bla bla bla. Ngapain beres-beres? Capek kali baru bangun pagi. Seru beres-beres. Kacauan di orang ini. Mana pernah ada orang bangun pagi langsung beres-beres? Kan kasur kita kan? Enggak. Pernah lu beresin kasur begitu bangun tidur? Enggak pernah. Lu lu waktu ngekos? Enggak. Lu beresin pasti langsung kamar mandi, gosok gigi. Cuci muka. Kasur mantar aja ya. Belum dulu beresin dalam pesan. Iya sih ya. Males ya beres-beres ya. So ye bang. Habis kan gara-gara ada lagu itu kan. Bangun tidur. Tidur lagi. Eh bukan. Itu cuma basuri. Bangun tidur ku tarot itu. Iya benar. Itu. Kan mandi juga gak terus beres-beres kan. Bangun tidur ku terus mandi. Langsung mandi. Membersihkan tempat tidur. Enggak itu terakhir. Kalau beres-beres kan cuci mobil. Apa sih. Iya. Beresin termasuk lu beresin rak. Rak apa majalah. Itu beres-beres. Inilah gue suruh pembantu gue aja ya. Jadi gini. Bosen ya. Bangun. Mandi. Nyari kopi. Berangkat. Dan sekarang zaman udah beda dimana-mana ada kedai kopi. Tiap hari di meja para sakar disini. Pasti ada kopi yang pesen di ojol gitu. Bener banget. Ini saatnya sponsor masuk. Hampir tiap hari kita tanya semua sakar-sakar disini pada minum kopi kenangan. Asap banget. Bisa lebih soft gak? Lebih soft sell gak? Jangan berlebihan gitu. Kayak gue santai kan. Pada minum apa? Kopi kenangan. Melek mata. Ya kan? Apalagi segunawan tuh. Bah parah gunawan. Eh anjing itu orang tuh. Enggak gue pengen ngatain aja. Sehari dia bisa kedua kali pesen Vincent. Dua kali pesen? Pake duit kantor lagi. Kan bangke. Tapi tau gak Vincent? Ada yang baru dari kopi kenangan. Tau dong gue. Gue tau. Ini kan gue udah liat. Ini Ari juga pasti baru liat. Iya dikemasan ya? Ini udah disiapin. Ada yang tutupnya hijau. Ini luar biasa ya? Bukan itu liquidnya Ari. Liquidnya Ari. Liquidnya Ari. Jadi. Jadi. Kopi kenangan hanya untukmu. Ini produk ready to drink ya. Produk ready to drink terbaru dari kopi kenangan. Yang bisa lo beli di minimarket terdekat. Dan. Variannya. Ada varian-variannya nih. Kalau ini yang gue suka nih. Mantan Cino. Wow. Oriental nih. Mantannya Cino. Mantannya Cina ya. Mantannya Cina. Mantan lu dong. Mantan Aish. Siap Vincent. Siap Vincent. Bro. Ini gue saltin. Ini saltin. Duh gue saltin. Mantan saya juga. Ada Black Aren. Tuh ini. Yang Vincent pengang. Mengang itu. Mantan Cino. Ini Black Aren yang gue pegang. Iya. Iya. Ada juga Avo. Avokadel. Avokadel. Kadel nih yang gini nih. Ini kalau dicium. Baunya kayak bedak bayi bro. Kadel. Oh kadel. Beda dong itu. Ada bedak zaman dulu kan kadel. Iya. Bedak bayi ya. Baunya enak kayak baga. Iya. Cewek lu pake dulu liat. Lu cium-cium lehernya kan. Tapi ini kekinian banget ya. Sucker ya. Ini relate banget sama ABG. ABG macam sucker disini. Nih kopi kenangan hanya untukmu terbuat dari 100% susu segar. 100% biji kopi pilihan Indonesia tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan. Coba Desta itu yang varian gula aren tuh cobain. Pakai 100% real and high grade gula aren. Wih. Gokil sih nih. Kemasannya bener-bener. Rapet banget. Ri. Ini Ri. Kalau mau minum yang avokadel. Terima kasih. Bu. Gue berhasil membukanya seder-sedar. Iya. Black Aren. Nih gue cobain ya. Mantap nih. Gokil baunya bro. Aromanya. Iya. Minum dong. Minum dong. Ini liat. Oke guys. Kedaleman. 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 Kedaleman dong. Nanti masuk semua. Agak bu mulutnya. Bu ngas buk tulutnya tuh. Mulutnya sendiri ya. Rasanya emang beda banget sama yang di cafe nih. Tapi yang jelas nih. Ready to drink kopi kenangan ini. Enak banget. Ini bentar. Gue gak bohong. Enak banget. Tapi bener deh ini ya. Dari zaman gue kuliah. Best friend gue tuh kopi. Gue anaknya kopi banget. Kalau udah minum kopi. Mood tuh jadi lebih baik. Jadi inget jaman-jaman jadi karyawan kantor. Kayak cerita hari tadi. Yes, 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 yes. Kopi kenangan ready to drink. Hanya untukmu. Kopi kenangan hanya untukmu. Asyik. Mantap kopi kenangan. Kokel emang nih. Thank you kopi kenangan ya. Iya, iya, iya. Sering-sering lah ya. Oke. Kita jadi lanjutkan ngobrol sama Ari. Seorang Ari Lesmana. Setau gue tadi gue sempet ngasih lihat video ke anak-anak di YouTube. Ari yang gue tau adalah ketika lo ikut Float to Nature. Iya. Dan lo menyanyikan lagu sementara. Sementara. Ditarik. Float ya? Nyanyi lagu sementara yang float. Disitu dark. Itu viewnya tadi sampe 2,9 juta ya. 2,8 juta sampe. 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Itu awalnya. Lo belum jadi 420 sama sekali ya? Udah, cuman belum serius gitu. Maksudnya cuman buat demo-demo gitu. Buat anak-anak aja. Itu lagi ada acara terus tiba-tiba ditarik atas panggung. Temen-temen gue tuh temenan sama Bang Meng, spokalisnya. Diajakin lah, real ikut gitu. Dia tau lo nyanyi? Gak tau. Cuman pas, dia taunya gue joki balap kan. Terus pas, gak-gak, bercanda. Terus. Gue percaya lo. Gue percaya. Lo ada tampang soalnya lo ada tampang. Wih. Dan kita semua percaya. Lo bener. Malah yang tadi lo bilang kerja di BEJ gitu, kita gak terpercaya. Atau ini kita percaya. Oh iya, iya gitu. Bang, oke. Terus, terus, terus. Terus yaudah pas mereka perform, udah kelar. Terus yaudah siapa yang mau jamming, jamming lah. Yaudah akhirnya disuruh. Dan itu disitu video itu, lo gaya lo udah Ari Lesmana 420 banget. Emang dari dulu ternyata. Dia emang punya style sih. Ekspresif sih. Iya, ekspresif. Seniman. Seniman. Iya, iya. Lo emang basic seniman lo dari mana sih, Ri? Kayaknya gak ada deh. Tapi gaya lo kan orang tau begitu lo mau, ini enak seniman banget sih. Iya, iya, iya. Bokap atlet, takraw. Oh iya? Wah jaranglah, bohong lagi lo. Serius, kalau gak, kalau ini serius. Gak ada tampang lagi nih. Nah ini serius. Tapi kan bokapnya ya. Iya, bokapnya. Cepak takraw bener. Iya. Aslinya main bola, terus. Malah seriusnya jadi ini, takraw. Wah keren banget. Cepat ikutan yang? Iya, PON, gitu-gitu. Asian Games, Sea Games, gitu-gitu. 10 tahun dari tahun 77. Gokil, ini pengatangan baru nih. 87, berhenti gara-gara gue lahir. Yaudah, akhirnya dia memutuskan untuk. Berarti lo menghalangi karir bokap lo. Iya. Gak gitu juga sih. Nama lo lah Ari Lesmana Takraw. Bukan dong. Tapi lo gak ada niatan gitu ikutan? Gak coba-coba, bokap gak ngajarin-ngajarin lo takraw. Ada, waktu kecil doyen main bola kan. Maksudnya pengen serius, cuman tangan patah. Udah, dari situ. Sorry, kan main bola lo pake kaki bro. Iya, cuman jatuh. Jatuh, ya gitu. Traumatik lah ya. Traumatik. Traumatik. Yaudah. Masih tegang ya gue disini. Nah, kalau bokap lo memang atlet takraw, lo tau gak? Bahwa di takraw itu ada yang bilang tak kenal. Tak kenal, maka takraw. Ya, ada ya. Iya, kalau lo gak kenal kan gak bisa. Tapi kenangan ready to drink. Udah ya, tadi udah. Lepas dia ngomongin takraw, takna, takraw. Tapi lo diajarin sama bokap takraw? Diajarin. Maksudnya sering lihat dulu bokap. Sampai hari ini pun masih kadang kalau pulang ke... Oh, bokap masih ada ya? Masih. Alhamdulillah masih ada. Terus kadang suka juggling bola. Masih. Bodinya masih. Umurnya sekarang lahir tahun 59 itu berarti berapa ya? Sekitar. Masih muda banget sih. 60-an ya? 60-an. Tapi masih seger. Balik lagi, ajan sudah usai. Tadi yang mau sholat, silahkan sudah sholat. Udah, udah. Pada sholat. Kita lanjutkan tadi. Bahwa Ari ini lahir di keluarga atlet. Bapaknya dari pemain bola, lari ke atlet sepak takraw. Ikut pon, ikut si games, dan lain-lain. Ari pun sempat nyoba. Bahkan di... Ya, gue bilang dulu kan. Kalau gue tahu sepak takraw karena di SD sangat diajarin. Iya. Ada tuh. Diajarin bolanya. Cara mainnya. Ada di turn askarian dulu ada bola takraw, rendang-rendang. Kalau sekarang mungkin takraw jadi nggak... Ada nggak di sini yang diajarin takraw? Belum katanya atlet takraw juga ya? Bukan. Bukan. Nggak. Nggak mungkin. Bola segede gitu, orang rendangnya gimana lu? Tapi pada tahu nggak sih takraw? Pada tahu. Putri tahu sepak takraw? Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Tuh kan. Bolanya rotan. Bolanya rotan kecil. Tiga laun tiga. Tiga laun tiga. Kecil. Natnya tinggi. Natnya tinggi. Segini. Iya. Lebar lapangannya sekitar... Wah, udah nggak usah. Lu nggak tahu itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau anak-anak dulu mah tahu ya takraw ya. Ya. Ya, semoga lebih melek lagi sama takraw. Karena kata Ari di daerah Riau gitu masih hidup ya. Dan Indonesia kan cukup berprestasi kan. Takrawnya, iya. Karena kan sayangannya banyak dari Asia Tenggara tuh. Malaysia. Malaysia, Thailand, ya kan. Nah, kita balik lagi. Jadi sesudah lo. Eh, lo nyokap lo? Nyokap gue atlet takraw juga. Wah, ini pengetahuan baru lagi. Nggak abis-abis kejutannya ini. Luar biasa. Wah, bohong lagi. Ini bohong terus ngeorang nih. Gue kena deh terus ya tadi. Ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga? Ngu, iya. Berarti lo nggak ada darah-darah ya? Maksudnya, musik gitu nggak? Bokap senang nyanyi dari kecil gitu. Terus... Dengaranya apa bokap lo? Bruri, Bruri, Dewi Yulatul, Dewi Yul, Pance, terus siapa lagi ya gitu-gitu. Bapak-bapak jaman dulu lah ya. Terus nyokap juga senang nyanyi gitu. Cuman kalau setelah kesini-kesini mikir, mungkin bisa nyanyi itu dari bokap kayaknya. Jadi lo ikutan apa, pengen jadi pesepak bola, gagal juga karena tangan lo patah. Patah. Udah. Itu umur berapa? Sempe kelas 2, tahun 99 lah, tahun 92 ribu. Gagal jadi atlet bola. Mulai ngeband-ngeband? Mulai ngeband, mulai bandel lah di situ. Eh, ngeband belum ngeband-ngeband? Ntar orang salah sangka nih hati-hati. Iya, maksudnya, bandel tuh maksudnya udah nggak disilipin nama waktu gitu-gitu. Udah mulai begadang gitu-gitu. Yaudah, kata bokap, udah nggak bisa nih jadi atlet. Berat-berat. Terus lo ngeband pertama kali di kelas? 4 SD. Bawain apa? Riff. Raja. Raja, Bintang Kejora, Bunga. Bunga. Terus, Bumerang. Uh, Gadis Extravaganza? Bukan. Pelangi? Pelangi, eh bukan, kisah. Oh. Kutama ngerti, betapa kumar nyasa. Lo pernah ketemu Roy Bumerangnya nggak? Sudah. Waktu ulang tahun, God bless. Kapan terakhir kali ketemu Roy Bumerang? Tahun lalu. Ulang tahun God bless. Oh iya. Lo nge-fans sama Roy? Nge-fans? Gue udah tahu nih, ini ada yang... Hahaha. Udah. Gue enak-enak nih, yang begini-gini. Udah udah siap. Gue udah siap. Karena kali ini kita benerin siapin lo. Udah ada si Roynya di belakang. Udah gondrong gitu. Gue udah dua kali apa tiga kali di kamar. Tapi dia beneran-bener ini ya. Di belakang beneran ada si Roy. Wih, ayo kesini. Gue bilang, enggak. Gue enggak mau kesitu. Gue bilang. Enggak jadi nih. Enggak jadi. Enggak taro ya. Pulang aja. Kapan masukin ya gue. Enggak di seks repakan. Tapi pertama kali ke band lo langsung vokal? Vokal. Langsung vokal. Tadi ya pengen main bass. He-he. Berat ya. Terus sama kayak... Bass menurutku paling susah sih. Paling susah gitu. Dimandingin kita. Bukan yang berarti alat musik yang lain gampang gitu. Tapi bass tuh kayaknya lebih... Menyesuaikan jendrenya gitu. Kalau main misalnya kayak... Jazz. Jazz. Apa? Tangannya harus benar. Jarinya harus benar gitu. Jadi kayaknya aduh. Tapi gue bisa main alat musik bisa? Bisa. Dikit-dikit lah. Gitar? Bisa. Oke. Piano? Drum bisa. Piano? Enggak gitar doang. Gitar doang. Langsung dipatahin. Takut-takut. Patah gue masih bingung. Gimana nih arahnya ini? Gue juga masih nyari nih. Tapi akhirnya lo kok memberanikan diri untuk... Oke gue jadi vokalis. Gara-gara dulu temen... Temenku punya band. Terus mereka sering latihan dekat rumah. Suatu hari vokalisnya sakit. Kayak tirutannya siapa ya kemarin ya? Ada kayak gitu juga tuh. Vokalisnya sakit terus dia jadi vokalis. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Ada ya? Oh vokalisnya rumah sakit berarti? Bukan. Bukan. Ini tuh Andri lemes loh. Kan dia hijrah. Oh enok. Enok. Drummer tapi. Drummer. Drummernya sakit terus dia gantiin. Terus lo gantiin terus? Udah. Abis itu dia bilang, Ri, biar ada polanya lo aja yang nyanyi gitu. Lagu apa? Lagu Raja, Riff. Oh yaudah gampang nih. Terus pas dikasih mic, udah mereka latihan. Lo bisa nyanyi Ri? Ini pertama kali gitu. Yaudah besoknya si vokalisnya gak ikut lagi tuh. Dikeluarin. Lo coba kita telah sedikit ya? Kita recap sedikit. Lo membuat bokap lo berhenti dari setak tak. Yang kedua barusan lo membuat seseorang. Berhenti dan jadi vokalis. Motok rejeki, Pak. Motok rejeki. Udah gitu lah. Gak maksud tapi dia. Gak maksud. Cuman temen gue tuh bilang, mendingan lo yang jadi vokalis Ri gitu. Udah. Dan itu pertama kali lo nyanyi? Pertama kali nyanyi cobain yang pake ada sound gitu. Ijin dulu gak? Gak izin. Karena kan emang kayak lagi nongkrong gitu. Gak maksudnya izin sama vokalis yang lama? Enggak. Lo kenal sama vokalis yang lama? Kenal temen baik. Terus dia ketemu lo gitu ya? Oke. Atau gimana? Enggak sih. Cuman dia bilang, Udah Ri, lo aja gitu. Padahal dalam hatinya menangis gitu. Yakin gak? Lihat bentar lo. Nyanyi lo sana. Nyanyi lo sana. Lo gak apa-apa. Lo ganti. Gak apa-apa dia terusin aja. Lo bagus. Pas balik kembali. Gitu loh sama gue. Pas sekarang liat 420. Oh bener sih harusnya dia. Masih ada orang. Masih ada. Masih ada orang. Ngeband, 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 ngeband. Dan udah lo jatuh hati dengan yang namanya musik. Musik. Iya. Di umur berapa atau fase keberapa bawa lo. Oke ini hidup gue. SMA kayaknya. Oh iya. Iya karena pas SMP pernah punya band. Tapi kakak kelas kan. Tetap selalu sama kakak kelas. Terus itu pertama kali mereka punya band. Tapi bawain lagu sendiri gitu. Udah nulis. Udah nulis. Terus ada namanya Randy Tulsa. Terus akhirnya aku tanya. Di New Week nih ya. Pekan Baru. Di Pekan Baru. Di New Week. Di New Week. Iya ya. Di Pekan Baru. Oke. Terus terus terus. Terus udah dari situ mulai belajar bikin musik. Apa. Nulis lirik, notasi segala macam. Terus udah. Katrok lah pokoknya satu SMA tuh bikin. Cinta-cintaan gitu. Cuman masih ngerasain itu rekaman pake kaset. Oh iya. Oh iya. Masih. Masih. Terus harga patungan beli kaset gitu. Udah dari situ sebar-sebarin ke sekolahan. Setiap kalau di daerah itu kan ada kayak pensinya lah gitu. Step down sekali ada gitu. Terus bawain lagu itu. Bawain lagu sendiri gitu. Itu pengalaman yang menurut gue sekarang sangat mahal. Iya ya. Progres yang itu gak bisa ditemuin lagi sekarang. Sama temen-temen nge-take di studio latihan. Nge-rekam pake kaset. Dikopi. Nyebar-nyebarin bikin cover sendiri. Itu pengalaman yang mahal banget. Bukan berarti sekarang ini kan kemajuan digital memang luar biasa. Memang ya dihitung mempermudah ya tetap prosesnya tetap ada. Tapi maksudnya kalau kita zaman dulu kayaknya lebih berasain lu apa. Tapi lu ngerasain mas? Iya lah. Pas di IKJ tuh? Ya sebelum di IKJ. Bukan sebelum di IKJ bahkan. Kan gue ngapain dari SMP. Awal tuh kan bokap gue tuh seniman. Nyokap gue juga seniman. Iya iya. Panjang banget tadi dari yang terbang-bang. Kan tadi cerita juga soal keluarganya. Kan gue gak belum cerita soal keluarga gue. Kalau dia udah lama banget. Dulu rekaman lu masih pake kaset. Kalau dia digambar sama orang. Digambar. Caranya gimana ya? Rekaman-rekaman digambar sih gimana sih? Gue jadi pengen tau banget. Gimana ya? Gimana menurut gue? Rekaman digambar. Ri yang promo siapa yang minum lu lu lu? Gue deg-degan gue. Dia deg-degan masih deg-degan aja. Iya iya. Tentu-tentu aja di setelah santai Ri. Gue takut soalnya gue dulu pernah diunang ke ton night show. Kenapa sih? Apa yang membuat lu takut? Ini, ini anjing. Emang gue ngomong apa? Kita sambut band Ganja. Oh gitu? Iya waktu itu. Oh iya. Wati-hati-hati kita cabut-cabut. Ntar ketangkep nih katanya. Iya iya iya. Karena gue dulu berpikiran kayak gitu. Sekarang kan gue setelah tau enggak. Udah enggak lah. Maksudnya bukan udah enggak. Enggak gitu. Kalau Robby doang biasa gue cerita gitu. Anjing. Desa membuat trauma banyak tamu sih memang di ton night show. Iya gue sadar kalau gue sering membuat orang. Siapa yang paling trauma? Banyak, banyak. Banyak, banyak. Akhirnya enggak mau lagi karya-karya gue. Kenapa ya gue? Jan coba main. Enggak ada, enggak ada. Oh dia cabut-cabut terus gitu gimana sih? Ini perusahaan gimana sih sebenernya? Oh iya orang tua lagi suspek covid. Jadi dia takut kesini. Tapi ini bokap nyokap yang enggak covid juga jarang kesini. Banyak reguler dia, ngomong-ngomong musik kan. Ri, tapi lo ada-ada fase merasa ketika lo yakin di SMA. Ngeband, rekaman, blablabla kirim. Tapi enggak, ya mohon maaf mungkin enggak jadi sesuatu dibanding sekarang. Ada dong kasi? Ada. Wah gila. Gue 2005 pindah ke Jakarta. Mulai ngeband ama Nui Gitaris gue itu. Udah sama orang tua? Enggak, orang tua tetap sedih. Oh betul. Merantau katanya? Merantau. Dari 2005 gue bikin band. Gue bikin demo. Sampai akhirnya ada beberapa label rekaman besar gitu. Nawarin. Gue sempat ikut ajang pencarian. Kayak kalau dulu di SMA. Kayak idol-idol gitu? Bukan. Kalau yang band itu apa ya dulu? Oh iya. Anak band. Iya iya iya. Iya gitu-gitu. Terus. Dream band, dream band. Bukan dream band. Satu lagi. Kalau yang rokok itu apa? Samsu. Bukan. Sampurna. Iya Sampurna. Indie Fest. Bukan Indie Fest. Itu LA. Ini kita nyebut merek-merek rokok gini gak apa-apa ya? Oke. Iya pokoknya itulah salah satu brand rokok. Iya terus akhirnya gak lolos. Disitu. Itu loh band nama siapa waktu itu? Ada band namanya Jilly. Terus itu lebih pop banget. Progressive gitu. Terus. Berdoa? Enggak gue. Enggak gue. Enggak gue. Enggak dia gak berdoa. Dia lagi kagih jelasin. Dia mau bayangnya begitu. Oh iya. Jadi. Kayak kita kedeketan. Hahahaha. Itu disuruh G73 sama siapa. Gak sih makinan. Gak kan bisa kesanaan. Gak kan gue mau nanyakan gini. Kayak deket banget mukanya gitu. Ha? Hampe minggir. Enggak jadi dulu mikir. Apa karena satu band kurang ganteng gitu. Karena pada saat itu tuh memang. Ada teman-teman kita yang fisiknya secara fisik bagus gitu. tapi kalau secara musik boleh diadu nih iya maksudnya bukan boleh diadu maksudnya oke lah ayo kita fair fairan gitu cuman pada saat itu kan industri nya begitu kan harus gini itu jaman nya siapa ini? jaman The Nenu siapa lagi ya The Nenu yang lagi ngotop-top nya siapalah? Oh Geisha dasyat lah pokoknya band-band dasyat lah tuh udah disitu mikir bilang sama Nuh apa karena kita serampangan begini ya terus kayak gak cocok nih masuk label apa gimana gitu terus kata Nuhi iya ya gitu akhirnya sempet gak mau main musik karena mikir ini udah bertahun-tahun dari 4 SD lu sempet mikir gara-gara fisik? bukan ya fisik banyak faktor lah gitu terus gua mikir kayak kok jalannya kok gak kebuka-kebuka gitu cape juga kan mas tapi akhirnya setahunan lah ada gua gak main musik gitu bener-bener gak main musik terus lu ngapain tuh Ri? kerja aja kerja gitu terus kuliah sampe kuliah terus udah cari duit sampe akhirnya Nuhi bilang Ri udah nge-band lagi aja lu gitu udah akhirnya 2010 bikin lah 420 Nuhi itu ketemu dimana sama dia? studio dia jaga studio dulu gaya nya dulu kayak vokalis jamrut-jamrut gitu tuh gayanya? iya terus kalo sewa studio gitu? sewa berapa kayak Chris kan pake aneh doang dong dia kan ngikutin gayanya jamrut tapi suaranya emang gitu sih gua tuh reset bro tapi lu pernah ketemu Chris jamrutnya gak? pernah nah kapan terakhir keluar hahaha sama ulang tahun God bless juga oh sama juga sama si Roy bumerangit ya? nah kebetulan mereka berdua sudah di belakang sempit ya di ruangan mereka berdua kita jadi gak sih? hahaha itu via iya gitu lah pokoknya ciket terita seperti itu ya 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 karena mikirnya dulu nah susah lah gitu masuk label single pertama yang lu buat bersama 420 itu apa? lagu yang gak kepake sebenernya di band gua sebelumnya Oh, ciptaan lo? Iya, ciptaan, barang-barang gitu Hitam putih, hitam putih baru aku tenang Oke, tapi yang meledak banget itu kan Zona nyaman Sembelit Eh, sembilu Eh, sembilu itu zona nyaman ya? Zona nyaman Itu lagu yang bener dinyanyi sama semua orang Alhamdulillah Itu ciptaan lo sendiri? Barang-barang, sama Nui Lirik lo nulis? Iya Ada lirik yang menarik, kita ini insan bukan sekor Sapi ini pengalaman lo kerja di bank, kah? Nggak sebenarnya nyindir-nyindir orang-orang label itu tadi Oh, kenapa orang label itu? Oh, ya karena Nggak menerima Ya, harusnya kan mereka bisa Kalau mereka kan apa-apa kontrak, harusnya kan bisa lebih besar gitu Kenapa sapi? Ya, kayak diperah aja sih menurutku Sapi jantan? Iya juga ya Iya kan? Nggak bisa loh alasan lo sapi diperah Karena sapi jantan tidak diperah Ya nggak, berarti kan harusnya Nggak harus sapi Iya kan? Bisa yang lain Iya kan? Misalnya badak Badak tapi kan capek dia Lari terus kan? Tapi dia ada sama orang Nggak dia pernah ngasak juga sih ya Badak nggak asal lari Gimana kabar prediksi? Baik, baik, baik Masuk kudani motor-motoran Ini kita motor Sekor kudani cepat gitu Masih lengkap berarti ya? Masih lengkap Ini ikutan dong kawan-kawan motornya juga Iya kan lo kan bisa Booh Iya bener-bener, bener-bener juga sih Apapun datang apa lagi ya? Salaupun Ah keren-keren Ekor kucing Tapi seru sih Iya Aku sering nonton tuh Youtube-nya Oh iya Iya kalau yang lagi touring-touring gitu Ada gimmick-gimmick doang itu Nah tapi kalau Kita ini insan bukan seekor Ano wak Tapi Ano kan dirindungi Nggak lo mau Sono aja deh Gue bantuin dia loh nih Mikirin kenapa sapi Udah jadi lagunya Udah jadi Dia biar ditanyain lagi orang-orang Nanti dia bisa dijawab Kenapa sapi? Dia bilang karena diperah Lo sapi jantan? Dia bilang sebingung Iya juga ya Ya kan jadi nggak kuat Iya nggak sih bro? Iya sih Kofi kenangan Akhirnya bisa Mempengaruhi juga gitu Bisa nggak nanya yang Sesuatu yang berbau musik yang penting Yang dalam gitu loh Interview gitu selalu Ngambang-ngambang Ri Nih Gini Awalnya Sakit nggak sih di sini Lo tadi gue ngomongin musik Musik Ya nggak ada Gue si penasaran Itu di sini Masih diisi emang ini Gue pasti gitu terus Kalau begitu Awalnya Lo kok di swap? Susah nggak sih Nyangkut di batangnya Ya mas copot Aduh Ada-ada Ri tapi Pas kapan Lo nyadar bahwa 420 Wah Jadi nih Pas ada pengamen Bawain lagu 420 Terus dia bilang Saya nggak tau Siapa yang bawain lagunya Lo ada di depan lo itu? Iya dia nyanyi Di Gultik situ Blok M Terus dia nyanyiin Nyanyiin Terus aku tanya Itu lagu siapa? Ada nih mas Di internet katanya Tau orang ya? Nggak tau Nama bandnya cuma 4.20 Oke Terus di depan dia gitu Sembilin Belum ada lagi Itu saya Kata yang ngamen Nah Joki balap motor nih Itu di pertama kali Terus anak-anak mulai patungan Buat bikinin album Oh waktu itu belum album ya? Belum album Belum album Itu saya Dan semua dilakukan sendiri Berarti Indie Indie DIY DIY Berarti pertama kali Distribusinya semua sendiri? Sendiri Sendiri Hasil penjualannya Bikin kaos Eh tapi sekarang Ikut label nggak sih? Nggak Berarti sampai sekarang Masih sendiri Sendiri Ini berarti Semacam bentuk Bukan pemberontakan ya Menunjukkan Ini nggak apa Bahwa Gue bisa loh Tanpa label gitu Ya sama lah Kayak kantor ini gitu Kalian bebas gitu Ngapain aja Ini terlalu afiliasi kan Sama Kementerian Gue nonton interview lo yang sama Soleh Eh nggak Nggak Sama Soleh ya Yang lo cerita bahwa Sekarang 420 Lo pengen Jadikan Apa ya Satu rumah Ya Rumah besar Dengan adanya Sejenis perusahaan disitu Ya Terus lo pengen Banyak mimpi-mimpi Apa kayak apa? Label kah? Bentuknya apa? Nggak sih Sebenernya lebih ke Apa ya Nampung buat Anak-anak daerah ya Aku pengennya gitu Karena aku Tau rasanya gitu Kalau anak daerah tuh Kesini pasti Ada rasa sungkannya Terus uangnya pas-pasan gitu Aku sih pengennya Menampung orang-orang yang Bisa dibilang Merantau Ya merantau lah gitu Sudah ada progres kesana? Kebetulan adikku ada di Di perusahaanku juga Cuman gara-gara covid nih Jadi nggak bisa jalankan Jadi aku nggak punya cukup modal Untuk membiayai gitu lah Jadi udah 2 tahun So far udah berapa Ya tadi dibilang anak daerah Yang datang kesini Yang akhirnya datang ke lo Adik gue doang sih Satu Udah Ngapain gitu? Tapi itu keluarga dia sendiri juga Nggak konteks sama omongan dia tadi Nggak tapi kalau lo liat Interviewnya dia Dia sangat mengebu-gebu Menceritakan hal itu Dan itu sebelum covid ya Pas covid Eh pas covid ya Tahun lalu Dan gue sangat Wah ini Asik banget nih Gue bilang nih Semangatnya dia Sama anak-anak yang lo bikin Merchandise Dan lain-lain Itu Tanpa lo ketahui Bahwa itu gue terapkan disini Omongan lo itu Menjadi penyemangat gue Makasih Enggak yang omongan Oh iya Gara-gara lo Omongan lo itu Oh iya ya Bisa diginiin ya Dengan-dengan lo puter Dengan jadi merchandise Lo bikin tour sendiri Tour sendiri Sepuluh kota Sepuluh kota Yang udah berlangsung Kepotong covid juga Kalau nggak salah ya Nggak itu sebelum covid Sebelum covid ya Dan itu ada bencana juga Aku Oh iya ya Dibawa kabur duitnya ya Iya Waduh Lumayan Udah balik belum? Belum Wah kacau Birokrasinya susah sih Karma Nanti kalau kehilangan gitu Lo akan dapat jauh yang lebih Amin Amin Film Cina Film Cina masuk Tegan-an Film Jepang Istriku Cina Oh iya Berisik Waduh Istri lu dapet Chinese Medan Asli Lahir Jakarta Bokapnya Medan Oh Nah ini Nanti kita ke percintaan ya Sekarang lebih ke musik dulu Berarti sekarang 420 ini Udah Album udah keluar Udah ada berapa? Dua Udah dua ya Udah ada dua album Nextnya lo akan Ini gimana Pandemi ini Lo terus buat lagu Terus Bikin lagu Terus Kemarin soundtrack lagi Band dan Jody kan Terus Oh ya main film juga dia Iya alhamdulillah Terus ini Kemarin bikin Apa Kompilasi album gitu Sama salah satu brand Buat Pelestarian orangutan di Kalimantan Wah Jadi Udah itu Terus apalagi ya Oh aku produserin musik sekarang Alhamdulillah Buat Buat talent-talent yang ada di Label gitu Eh Lo kan lo sudah buat lagu Apa tadi Bukan sembilu Jona nyaman Jona nyaman itu kan memang hits banget ya Alhamdulillah Lo ada ini gak sih Kayak bukan beban ya Kayak semacam Buat lagu kayak gini lagi kali ya Gitu Gak ada sih Karena gak ada formulanya kan Gak ada Gak ada formulanya Gak ada formulanya Gak ada formulanya Kalau dikejar ke situ Pasti gak bakal jadi Mas Gitu Jadi yang album ini malah bebas aja gitu Malah yang album ini kayaknya Ada pos rocknya gitu Oh iya Pengennya kesana gitu Jadi dibebasin aja sih Balik lagi Tarik ke belakang Referensi musik lo Apa sih Lo tumbuh kembang dengan musik-musik Seperti apa? Selain bokap ya Kan tadi lo bilang Blurry Oke Waduh Sanya Sanya Twain Sanya Twain Terus Pearl Jam Wih Oh Tapi di jaman itu ya Di jaman yang Pearl Jam yang udah Oh well-oh well ya Yang maksudnya yang album TN Album versus gitu loh gak? Gak Gak ya Pokoknya itu terus Pernah punya band punk juga Bawain? No effects Wuduh Gitu-gitu Terus apalagi ya Pokoknya yang enak didengar aja sih mas Gue gak yang Kadang ada orang kan dengerin musik tuh Ini harus keren nih Bandnya apa gitu Biar dia bilang Wah beda ya musik lo gitu Gak Kalau gue gak Apa aja Kadang di mobil gue dengerin ST12 Marmada Tapi jadinya terbentuk 420 Menurut gue Sesuatu yang Ya beda lah ya Maksudnya kalau didengar ini Ini referensi dia Apa ya Pasti pengasaran Padahal lu sebetulnya gak punya referensi malah ya Gak ada referensi Pokoknya Ya kalau dari dulu sampai sekarang Yang gue dengerin itu paling Keren Beris Terus Radiohead Itu sih paling Red Rock Chili Papers Itu sih Tapi hits-hitsnya doang ya Kayaknya lu dengernya Atau lu memang kayak Kalau misalnya ada Kayak gue kan Memang kalau ngebedah Misalnya gue suka sama lagu Akhirnya albumnya Kalau gue peralbum sih Misalnya Radiohead apa The Band atau yang Aku kayak komputer Semuanya gue dengerin sih Semuanya Kalau Radiohead Pengecualian lah Tapi kalau kayak Oh Bicu lo suka banget sama Radiohead ya Ya seneng lah Gitu Seneng Tapi kalau yang Kalau kayak Red Hot tuh Paling album Californication Waduh Cuman ada sebelum-sebelumnya Blue Sugar Sex Magic Ah iya kayak gitu Itu kan the best Maksudnya the best album Rumor Red Hot menurut gue Blue Sugar Sex Magic ya Kalau gue Californication Lu ngikutin yang bandnya Tom York yang baru gak Yang The Smile Other Iya Ancik cumber tiga doang Pasti gue tuh Begitu Radiohead udah Elektronik-elektronik Kan gue udah gak dengerin Karena gue sukanya Mereka ngerock ya Tapi Lotus Flower Masih dengerin kan Aduh gue enggak Gue dengerin gue Lotus Flower Keren banget Gue stop sama Pablo Hani Sama The Band doang Udah Lotus Flower keren Ya dengerin aja Gue kan gak usah sama kayak lu Kenapa harus sama ya Orang mau ngajak-ngajak Jodis banget ya Gue durin-durun malah yang gak kena gue Kalah-kalah-kalah Duran-duran gue gak kena Temen gue lagi gimmick Oh iya Wah minuman keras ya bro Duran-duran kenapa lu gak kena? Gak tau gak suka Iya gak dapet Berarti lu lagu-lagu apa Dengan synthesizer Gak Gak terlalu New Order Gak terlalu Ngerock ya buat lu ya Gak rock juga sih Apa sih lu mau lu apa sih Sebenernya kita pengen tau referensi 420 Ah itu loh Menjadi 420 tuh Seperti itu gitu Nui tuh klasik rock Oh Klasik rock Robby Korea Oh iya Kan Geisha tuh gitu kan Kalau diganti bahasa Korea tuh kan kayak Korea Dengar-dengarnya gitu-gitu dia Aku dengerin apa ya palingnya Soalnya gue gini Kalau dengerin lagu lu Dengerin 420 Dengan tampilan lu Itu sangat-sangat visual Audio visualnya mendukung banget gitu Dengan Apa yang lu kenakan Apa gaya lu di panggung Ketika membawakan lagu itu Kok dapet banget ya gitu Suasana lagu ini Saling mendukung Selaras gitu Ada alamnya gitu kan Ada alamnya Senja-senjanya gitu Senja-senjanya Ya anak-anak sekarang bilang senja gitu kan Apa gitu Kalau Indonesia deh Sekarang lu dengerin siapa Anda perdana paling Oh iya Siapa lagi Band lah yang band Aduh band ya Apa Apa ya Band gue gak ada dengerin sih Paling sore ya Jaman-jaman itu sore Sore Berarti referensi musik dia tuh gak begitu Ini ya Iya gak terlalu gimana sih Lu dengerin apa yang lu suka aja ya Iya Oh udah satu album udah gue dengerin Ape bosen tuh Danila album pertama gue suka tuh Oh yang happy judulnya Gak ada Itu happy puppy karaoke dong Gue gak kesahan sih Album keduanya yang Salma tuh Happy Salma Happy Salma Gue bakarin Kayak parto gue bakarin Jadilah 420 Dan Gue deh tadi gak mau mention Tapi lo mau mention nama Robby Gak apa-apa ya Produser kan Produser ya dia Banyak terlibat di pembuatan lagu juga Sudah pasti Sudah pasti Karena dia itu Kalau di 420 Lebih ke ini ya Finalize gitu Maksudnya kayak Ri nih kayaknya Di double Tapi dia ikut ngisi instrumen gak Kadang kalau lagi iseng Isi Oh oke Gita kan aku juga ikutan dia Iya bareng lah Oke banget ya Oke Kayak Geisha kan emang Robby gitu Dia back dulu Robby Darwis Anjir Gue udah mau bilang gitu Gue nungguin itu Kaget Kaget Ini udah mau habis kan Masih banyak Gue balik lagi kayak interview lo Interview lo yang waktu itu Gue suka banget Terima kasih Sekali lagi gue suka banget interview itu Karena disitu semangat lo Semangat DIY lo Semangat DIY Ngerjain tour itu sendirian Bareng sama temen-temen Kolaborasi dengan temen-temen Yang di daerah-daerah juga Dan berhasil Dan berhasil Dan akhirnya gue bikin dokumenternya Wow itu kapan keluar Udah keluar Udah laku hampir 200 ribu keping Wow Oke Eh tapi ilmu lo kepake gak sih Ilmu kuliah S2 lo itu Terpake Oh iya untuk marketing Iya Terpake sih Terpake Karena otaknya jadi lebih Kesininya Karena gini Bisnis Iya Jadi lama-lama Aku berpikirnya kayak Boleh nanti sampai umur 45 gitu Udah Ntar lagi gue tuh Tahun ini Terus Pengennya umur 45 tuh Udah mulai manggungnya Paling sebulan 4 Tapi udah punya Punya beberapa Property Sama anak-anak Misalnya punya kapal di Bajo Punya kapal di Raja Ampat Pengennya gitu Jadi Nui jaga kapal di Bajo Gue misalnya jaga Apa Villa di Jogja Tapi atas nama perusahaan gitu Jadi gak boleh dijual Kalaupun mau Dibayarin Bayarin Nah itu kan Ri Itu balik lagi Bawa-bawa Mimpi lo Apa yang gak mau kerjakan Perusahaan Ya barang-barang Anak-anak Dan bukan yang Bikin perusahaan apa gitu Tambang atau apa Tapi kapal Dan berhubungan sama Yang kita seneng lah Itu misalnya kayak Bikin studio Tato Atau bikin bengkel motor Bengkel Pespa Karena Ya misalnya kayak kesini Pasti kan kalian berdua Gak ada beban kan Dibandingin yang di TV Misalnya gitu Ataupun acara TV gitu Pasti kan mikirin Bisa ngebaca itu Iya-iya Gak ya maksudnya Pasti ada Kayak obrolan Aduh ini lagi Kalau disini kan kalian Pasti berpikiran Ini mau bikin apa lagi Iya-iya Bener-bener Dan yang menurut aku Kalian canggihnya juga Berbaur sama yang jauh Umurnya gitu Karena mereka lebih fresh Otaknya Betul Ini anak-anak muda semua nih Iya-iya Dan aku sampai hari ini Sampai hari ini masih nanya gitu Misalnya anak-anak kan suka puter musik Ngeliat apa gitu Kayak NFT aja deh Nanya-nya apaan Iya-iya Jadi Update ya Update Dan perusahaan itu memang Aku titipin ke anak-anak gitu Karena dulu pertama kali bikin perusahaan itu Cuman bilang Kalau umur aku pendek Tolong sejahterain istriku Udah simple itu aja Ya sisanya Buat kalian Iya-iya Karena kepemilikannya kan Buat atas sama bertiga Cuman Sampai hari ini Apa-apa Bagi Apa-apa Bagi gitu Tapi gue tertarik Kalau misalnya lo kenapa-napa Gue bisa sejahterakan istriku Apa namanya Ini Gue gak bisa sejahterakan istrinya Kalau dia kenapa-napa ya Namanya apa Ini Ada beberapa perusahaan Ada Karyanti Jiwa Ada 420 apa ya Satu lagi Karyanti Musik Itu lebih ke Yang pelaku musiknya Kalau Karyanti Jiwa tuh Head ya Holdingnya Terus ada Seada-adanya Seada-adanya tuh Yang ngurusin kayak gini-gini Kita punya juga Terus ada toko juga aku Terus Ini kayak Mimpi kita juga Iya-iya Terus punya konspirasi apatis Perusahaan pribadiku Tapi Sebenarnya Masuknya melalui aku dulu Brand-brand tuh Nanti baru aku lempar ke Kayak gitu Wah ini tidak lepas dari Apa yang lu pelajari Di S2 itu ya Itu dia Lu makanya lu Menurut gue Lumayan lengkap gitu Ketika seniman Kan gak mikirin gitu-gitu Itu kelemahan seniman itu Seniman udah berkarya-berkarya Tapi gak mikirin ininya gitu Tapi lu ada bekal itu tuh Ada bekal bisnisnya itu Yang bisa Bagus banget Iya maksudnya Gue juga pengen tuanya gitu lah Mas Maksudnya kayak Gue selalu ada target gitu Misalnya tahun ini apa Tahun kepan Iya harus ada gitu Jadi kayak Banyak temen-temen gue yang tadinya Sukses banget gitu Terus tiba-tiba kesininya malah susah Gue gak mau sih Iya Karena gue Bukan berarti gue gak mau susah lagi gitu Cuman kayaknya Kayaknya lebih enak yang sekarang deh Iya Tapi lu dulu Termasuk susah Atau gak? Enggak Berkecukupan lah ya Berkecukupan Cuman gak dibilang yang gimana banget Iya Sama lah Oke ini ngebahas lagi soal Akhirnya lu ketemu sama istri lu Nika udah berapa lama Masuk 5 tahun 5 tahun ya Ada lagi gak temennya gitu Temen bini lu yang Bukan Bukan Masih ha Iya bukan Mas gue Masuk Paiko Masuk gue Ri Udungi sepanjang Nungguan lu minum dulu Apaan maksudnya Lu SMA Lu kan terbentuk jadi anak band Iya Dengan cuek Berandalan Prabble Lebih kesana ya Percintaan lu gimana dulu? Biasa-biasa aja kayaknya Bandel gak lu dulu? Bandel apa dulu nih? Gimana ya ngomongnya ya? Iya bandel Bandel itu banyak sih Skidipapau 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 Enggalah Di daerah emang Gak gitu sih Eh Jangan salah Enggal soalnya kalo di daerah tuh Ngeliat cewek yang ngerokok tuh aja aneh mas Iya sih Beneran Aku dulu nyampe Jakarta ngeliat cewek yang ngerokok tuh Kancing keren ya Oh iya? Iya Oh gitu Lo harus kenal putri loh Lo akan liat Wow 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 Kenapa dia? Kehidupannya Glamour ya? Wah kan glamour doang Kacau itu orang Orangnya jadi disini ya Tapi mimpi-mimpi Apa ada mimpi dalam waktu dekat selain album ketiga 420? Ketiga terus 420 mau bikin film insya Allah Ibu wah yang menarikat Wow setap Gak Loh saggur sendiri atau? Tapi sekarang tuh lagi mau nermandir Cari ilmu Cari sponsor juga Siapa tau ada yang mau Terus ada satu lagu di album barunya 420 Mau di adaptasi ke film Biasanya kan film Terus mereka request soundtrack gitu kan Aku mau balik ke jaman tahun 2000an Kayak pas aku nonton Janji Jony Tiga hari tuh keselamanya Ada padangan cinta gitu Aku pengennya Satu tim 420 Walaupun gak bikin Tapi terlibat Terlibat iya Lu kepikirannya Main yang dimain Yang main mah Yang ganteng-ganteng aja udah Lu juga Lu kan tampan Rik Enggak lah Ya RR Itu kan cakep lagi lu Enggak lah yang gak ganteng Yang tampan sama babang Babang tampan Gue lebih megang lu Dipada dia Lebih lumayan dia Film-film Film pengennya film Terus Amin-amin Amin Terus apalagi ya Tahun ini Enggak lu Emang ada arah mau bikin Berarti lu akan buat Semacam kayak PH film Enggak Aku Kemarin udah sempat ngobrol sama Ciko juga Terus kata Ciko Udah lemparin ke Visnam aja nih gitu Cuman Aku pengennya matang dulu lah Lagunya udah kelar Udah jadi Tinggal di Apa ya Dateng Kemarin sempat ketemu sama beberapa juga Kayak T.Meli Yang berpengalaman lah Nanya-nanya sama Mbak Myra Lesmana juga Soal film tuh seperti apa Ya tanpa bermaksud Tidak respect sama seniman yang lain Tapi Orang-orang kayak lu Erik Sukamti Itu orang-orang yang Itu keren tuh dia Lu sama juga gitu Dia jauh lebih keren Ya Eric sih Gila Sebetulnya banyak sih Sebetulnya bukan cuman Eric doang Banyak lah Banyak ya Banyak ya Seniman-seniman yang Ya gimana ya Mas Lembu gitu-gitu ya Enggak Lembu Mang Enggak ya Lembu mah biasa aja Kalau tau dia Enggak gitu lah Tapi gitu Lu kan gitu juga Maksudnya Kesitu gitu banyak yang lu pikirkan Selain musik doang gitu Karena gue bosenan Tuh Bener-bener Karena itu-itu aja Bagus juga tuh Bosenan ada bagusnya juga ya Sama gue kompetitif Oh iya Iya kompetitif Maksudnya kalau ngeliat Ada yang Wah ini gini nih Gue bisa Gue bisa Gue seneng gitu Kalau Kayak misalnya dua tahun Tiga tahun yang lalu gitu Oh pas Gini deh Kayak contohnya Waktu pertama kali Ada payung terduh Gue ngeliat banget tuh Anjir payung terduh nih ya Gitu Main rame banget Terus Gue bilang sama anak-anak Kita harus kejar nih mereka Pas kita udah mulai ngejar Eh bubar Gitu gue kadang suka tesel tuh Iya kan Maksudnya Kalau industri Tapi in good way ya In good way Bukan sama sekali Anjir nih dia gini Gak gitu Gak gitu sama sekali Tapi Kayak tiba-tiba Udah mereka hilang Udah tuh jadi flat kan Industrinya jadi flat Tiba-tiba muncul Kayak Pamungkas Gue kayak Wih Ini ya Asik nih Tapi gue sekarang Tosok malah justru Banyakan solo ya Band malah hampir Iya Pandemi bro Bandnya enggak Tapi sebelum pandemi juga kan Band-bandnya memang udah gak Gitu Dulu ada masanya Dimana band-band tuh Kayaknya megang banget kan Sekarang yang megang tuh kan Orang-orang solo Misalnya Gue Dikempol Bukan solo Solo daerah dong Iya biar ada cair aja dikit Gitu ya kan Biar gak Dan Kemarin kita ngobrol sama Yayan Ruhian Sama Ciko Jeriko Ada satu nama yang di Bodyguard gue tuh Satu nama disebut Peran yang cukup nyolong ya Cukup nyolong banget Maksud gue ya bukan Bukan Dan mereka sangat terkesan Sebagai Gimeng apa namanya Kok Gimeng ini Gile 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 Sama artinya Gue udah mulai-mulai ini dipanggil nih Bang Gile ya Kata dia anjing Jadi preman ya Mereka terkesan banget sama acting Enggak lah Ayo tesurin sini Gak apa-apa Gak masalah Sama Ayo tesurin kita bertiga Ayo gue gak takut sama sekali Kita mahanti gitu-gituan Kita disangkap mabuk muli Iya karena gue nih gue diet nih Gue kurus Saka narkoba Mata gue ngantuk turun dikit Narkoba Semua aja narkoba Iya bener Jangan begini Gak pengen begini Ya udah dari sini Iya tapi kan gak usah lo pegang begini Iya biar tau gitu Iya bener Sama salah gue kalo di tunai show Wah matanya Vincent enak banget Gue capek Iya Gue kagak capek aja Mata gue emang turun Iya Gak begitu juga Kita sama gue Gue sih Udah lewat lah Masa-masa begitu Anti gue Bener 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 Ada masa jaman dulu banget Tapi Iya Kalo sekarang kopi kenangan Iya Ngopi dulu lah Gila ngerokoknya Ben Jody Nah Ben Jody Kita pengen ngebahas itu sedikit Sopan banget Gimana Ambil sendiri sih Terlalu bahaya orang ini Bagaimana pengalaman acting pertama Itu acting pertama dong Pertama Pertama Anjing Kenapa Rik Dan dia ngefans banget sama Yayan Ruhyat Yoi Oh iya Kurga lu Sebel Gue setelah tau Anjing gini nih Gue pertama kali Ini film pertama memang Dan dari dulu emang pengen film Oh pengen 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 tau gitu Nanti orangnya juga suka tantangan baru Pengen tau gitu Pas pertama kali Hal yang paling gue tunggu-tunggu itu pas kata-kata action Action Karena kan film banget tuh Pas dimulai anjing ketek gue basah banget Anjing ini Lu harusnya pake MBK Yang harus hawas Tepung tepungnya gini Peran lu preman kan Hitungannya preman kan Iya Tapi lebih ke apa ya Komedi lah Pelebur lah Lu bayangin aja preman begini ada keteknya Kutip-kutip Garis-garis Gitu Terus Terus Itu Jadi Ya balik lagi Thank you buat PC Cinema Buat Ciko semuanya Angga gitu Terus Lu enjoy gak tapi di film? Enjoy Apa yang bikin lu enjoy? Jadi Oh Bukan-bukan kursinya enjoy Yang bikin enjoy Gue cabut Antingi dulu nih Yang bikin enjoy karena Apa ya Suasananya menyenangkan Orang-orangnya menyenangkan Terus tiap malam Apa? Akrab ya Akrab main gaple gitu-gitu Seneng lah gitu Aku lebih seneng produksi Terpastis suasana visi cinema yang mungkin Dibangunnya enak gitu ya Lu ke akrab Tapi kan bisa aja Lu di PH lain mungkin beda lagi gitu Ya Bukan menutup mungkin lu akan kerja sama dengan PH lain gitu Tapi lu enjoy gak di dunia perfilman? Karena kan kalo Gue mau Vincent ya Gue Udah males Nunggunya Kalo main film tuh kan capek nunggu ya Nunggu-nunggu-nunggu Di take Ntar dulu deh ganti Akhirnya kita nunggu lagi Mungkin karena pengalaman pertama ya Jadi kayaknya Langsung dapet suasana yang menyenangkan ya Menyenangkan dan Nunggu bodo amat gitu Terus ngeliatin kamera Gede-gede gitu Kayak Ganteng juga gue di TV Di TV di kamera gitu Di TV lagi Wah-wah-wah Tapi begitu yang lu bilang tadi begitu Action Berubah menjadi gelek Dan lu ber-acting gitu Iya Itu lu suka itu? Suka Suka Cuman Bagus-bagus Kayak gue mikir Gue selalu nanya tuh Anak-anak kan Cik gue kayak peler tadi Gitu Gak sih Lu lebih kayak loud knock Sama dong Gak lah lebih Andi Andi lotnop Ada kru gue namanya Andi lotnop Kru drum Kalo disuruh nge-set drum nih Dia diem dulu gitu kan Ayo dong gue ngasih nge-set Dia teriak Nunggu mood gue Kayaknya gak loh kru kayak begitu Coba Dia ngapain apa Gila gak tuh Disuruh sama kru lain sama siapa Tama Jaya juga disuruh ya Ayo dong nge-set dong Nunggu mood gue Terus gue gimana Gue diem gue takut Orangnya gede banget Namanya jangan di kontol Terus terus Ya senang Ketemu Kang Yayan pastinya Gue nge-fans Terus apalagi ya Prosesnya sih Reading Belajar gestur jalan Mimik muka Karena kan Dialognya gak banyak Tapi Gimana caranya lu Dapet disini Jadi Jadi Setiap set gitu Ngelatin Oh gue harusnya larinya kesini Nanti gini Jadi kayak Mendalaminya lebih ke Lebih susah menurutku dibandingin Kalau dialog kan Ada medianya gitu Kalau ini kan Jalan aja udah Ya itu lah pokoknya Aku ngerasain pas pertama kali Itu di helm gitu jalannya Iya Ada helm dua disini Banyak yang bilang Lebih mudah dari musisi Menjadi seorang aktor Atau aktris gitu ya Karena Taste Rasa Ketika lu di action itu Lu berasa Kayak lagi Ya kan Ada beatnya Ada ritmennya Ada pesannya Gitu Gitu lah Tapi masih ada Groginya gitu Masih lah Masih lah Tapi kalau di panggung Musik lu udah gak ada sama sekali ya Masih Masih lah Masih lah Gila Tapi kan kalau kita lihat lu Di panggung lu sangat Menguasai banget ya Maksudnya Kalau misalnya Intro Adalah setengah Setengah lagu Pasti ada yang Pastilah Walaupun lu mau ngebir Kayak apa juga Ada rasanya Mulai nih ya Adrenalinnya Tapi kalau di film Sama Teteplah Gitu Kelapa ini suatu Mau lakukan gue larang Gak boleh minum Sama sekali Kenapa? Takutnya Ngaco Takutnya Pengalaman sebelum-sebelumnya Berantem terus Siapa yang ngaco Gimana ngomongnya ya Akhirnya gue larang Pokoknya gak boleh sama sekali Tusi hitong Ayo dong Desta Masa gak boleh sih Kita kan bukan band religi Ayo lah Masa biar doang Gak boleh Desta Kita bukan band religi Tapi-tapi Ya debut Lo sangat puas ya Lo udah nonton Dan sangat puas Ya dibilang puas mungkin Ya pasti ada Ruang untuk perbaikan Temen seneng Ketika Setiap nongol gitu Ada yang satu studio Ketawa gitu Kayak Anjing ini bener gak ya Apa yang gue lakuin Padahal Mungkin ada yang bilang Ri kayaknya lu kurang Padahal kan udah selesai gitu kan Ri kayaknya lu kurang disini nih Cuman kayak Anjing ini gak mungkin diputar balik lagi Itu dari diri lo sendiri apa? Dari omongan orang? Dari diri Diri aku sendiri Sama yang nonton kan Pasti aku nanya-nanya gitu Cuman ya menurut Mas Angga Jiko udah Lu ngeri Udah dapet nih Gak percaya sama saudara Iya Cuman kan Kayak gimana gitu Takutnya mengecewakan Pasti lu kalau ngeliat diri lo sendiri di layar lebar Apalagi itu kayak ngerasa Anjir gue bisa lebih begini Iya Anjir bisa lebih begini Maaf ya ini obrolan Aktor-aktor Sorry Aseee Anjir Gak gak Gue udah kagak Gue gak gak ikutan Gak juga sebenernya Kalo ntar Kenapa Gel Ngapain tuh telepon Oi Gue lagi syuting Youtube Di tengah-tengah ini lo telpon gue bingung nih Si tamunya si Ari sama si Kinsen jadi bingung Kok gue terima telpon gitu Iya ntar dulu ya Rie Gel ya Oh Gary is gap Bukan Andi Bogel ini Gak ada kuncinya Dipegang sama pas Pak ini Pak Rusta Nah ngapain si Pak Rusta ini kan lagi tele-suting Yaudah Si Andi Bogel Siapalah gitu Temen gue dulu mantan anak Faram Bos Wih Apaan tuh Wah Hah Kopi lo meledak Kopi gue meledak Apa sih lo Apa sih Biji gue meletak Gue dari sini keliatan lagi biji Yang kanan doang lagi Yang kirinya masuk ke dalam Apaan sih Lo ngapain itu biji gumus sih Enggak gue penasaran itu Berarti lo gak kapok main film Sangat menikmati Sangat enjoy Akan ada kemungkinan Untuk ditawari main lagi Tapi kalo yang ada nangis-nangisnya gak sih kayaknya Kenapa Rie Lo gak tertentang untuk Yang watak gitu Yang memang bedanya Gue aja ngeliat Ciko sama Rie Pas readingnya nangis-nangis Kayak Anjing kok mereka bisa ya Gue gak bisa Tapi memang pemain-pemain itu cepet ya Cepet Apalagi gue main sinetron Rie Pemain sinetron tuh Dikit aja Iya Jadi gue pernah syuting sama Tika Putri waktu itu Pemain sinetron Dulu sinetron banyak deh Terus gue Tika kamu ini gak apa Perlu pendalaman gak Udah langsung aja gitu Gue bilang wah Bisa gak nih gitu Gue lagi acting Tiba-tiba dia Udah nangis cepet banget Buset deh Gimana caranya coba Iya kan Lo bisa nangis-nangis gitu? Susah gue Gue gak bisa Cikir coba dulu ya Cikir coba dulu ya Cikir coba dulu ya Asik Suka nih Udah nih Kok jadi komedi gini Ini serius gini Maksud gue serius Api jar-jar bing Yang di Star Wars Jajar bing Jajar bing Jajar bing Impean apa yang belum lu tercapai Oke Ri dari 420 yang mungkin kedepannya lo kebayangnya Film itu tadi? Ya oke lah selain film di dunia musik lah Kalo di dunia musik apa ya Tapi lo manggung di depan yang tadi seperti lo bilang lo pengen kayak payung teduh udah tercapai Udah manggung di ribuan orang udah Itu beda ya rasanya Ri ya? Beda Energinya Energinya beda terus kita gak terlalu nyanyi kan Pampur bersama aja udah Menyenangkan Asik Keren nih keren Tapi banyak hal baru yang ternyata ya lo sangat ambisius Gue yakin itu dari apa yang diwariskan bokap lo sebagai atlet Kompetitif Kompetitif Bagus banget lo ada jiwa bisnis lo Dan well educated juga Well educated juga dan jiwa kesenimanan lo itu yang ya melebur menjadi seorang Ariel Satu lagi jiwa membantu sesama Itu Kita gak pernah tau gue pikirnya cuman gini-gini doang ya kan di panggung Ternyata dibalik itu ya Ini ngapain gini juggling pake korek kayak gini Emang ada pekerjaan itu? Ada juggling pake korek Gak masalah Gue minum kopi dulu Gini 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 Udah sepanjang ini lo masih deg-degan juga Ri Ini step dia Kalau lo mah nyantung Lu liat gak dari awal interview ngobrol kita tadi Pernah gak gue sekalipun menyakiti hati lo Enggak sih Nah ini saatnya sekarang Gini Kan udah tadi belum Sekiranya saatnya Gue tadi nyari untuk nyakitin dia nih apa ya gitu Enggalah gue gak pernah nyakitin orang Gue udah kapok sekarang Tapi Abis Nanti gue kaget Tapi lo berdua sadar gak sih maksudnya banyak orang Sadar anjir tesurin boleh Bukan sadar itu Maksudnya banyak orang yang Diam-diam tuh mengidolakan kalian berdua gitu Oh Iya serius Iya serius Maksudnya Maksudnya Kita lebih ke denial sih kalo kita Maksudnya Lebih ke Ah masa sih gitu Emang iya bener Sadar-sadar gak sadar sih Ri Maksudnya Ya maksudnya Umur udah ada 140 Udah kerjaannya menyenangkan Gak gak gini Gini Ri Gue sama Vincent mungkin sama ya Kita tuh gak pernah Tujuan kita bukan itu sebetulnya Tujuannya apa emang? Ya tujuannya Bukan kita Menjadi idola Menjadi idola Karena gue sampe sekarang pun Untuk di Taruh orang yang bilang Ah gue nih Suka banget tamu segala macem Gue bilang gak usah ngapain sih Suka sama gue gitu Jadi kita Bukan itu sih Lebih kepada sadar gak sadar Emang kita Tidak menyadari itu Karena kita tidak mau seperti itu Walau kita sih gitu Aku suka gaya-gaya merendah ya Iya Merendah aja Tapi makin banyak yang suka sama kita Gue makin sombong gitu Maksudnya menikmati hidup gitu Ya harus dinikmati Tapi kan ada juga yang gak nikmatin hidup Enggak dari dulu kita menikmati hidup Ri Maksudnya dari zaman Maksudnya kayak banyak orang yang kerja 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 Ada dong Ada Iya 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 Kalau gue sih Cuman dari omongan bini gue dulu Gue gitu tuh Sempet lah Sempet ada masanya Ah gue harusnya sampe bini gue Apa sih yang lu cari Gitu dengan bini gue Apa yang lu cari Kan kita harus Enggak Lu dengan begini aja kita udah cukup kok Gitu Jadi Ya gue Oh iya ya Gue ngapain Kalau duit mah Nyari duit mah Gak bakal ada abisnya Mau nyukir balik sampe kayak gimana juga Sama-sama Gue juga Kayak banyak banget Dapet Dari bininya Vincent ya Enggak Lu kenapa kan ada bini sendiri Kata-kata Kata-kata tadi bagus lokanya Oh iya Apa sih yang lu cari des Gue bilang gitu Kita hidup kayak gini juga udah cukup kok Dia bilang gitu Enggak kok kita hidup begini Kan dia gak hidup sama lu Sama gue Kan lu gak tau Oh gitu Oh gitu Oh gitu Kalau-kalau-kalau Lu sama Nui itu kayak gimana sih hubungannya Nui Nui orang Aku banyak belajar soal hidup dari Nui Oh iya Apa yang pernah kata-kata dia yang sampe Buat lu kayaknya Ya maksudnya kayak Ya sekarang lah gitu ya Sekarang tuh kayak Ayo Nui kita bikin apa gitu Dia bilang Gari Gue segini aja udah cukup Loh itu kata-kata bininya pinset Hahaha Sama Si Nui sama bininya pinset juga Hahaha Brukset banyak bro Iya Ya gitu Jadi Oh dia justru yang banyak Iya Tapi yang unik dari Nui adalah Ketika dia sudah ngobrol apa Dia komplain soal perusahaan Berarti ada yang salah Gitu Kalau dia ada nelpon Ri Kayaknya gini-gini Gue langsung Do Nih Nui balesan nelpon gue Karena dia orangnya jarang ngobrol Maksudnya jarang ngomong soal perusahaan Gitu Oh Berarti kalau udah sampai dia Mengangkat sesuatu Berarti ada sesuatu Gitu Jadi kayak Wah ini concern nih Gue harus selesaiin Pasti gue report lagi Karena tetep lah dia lebih tua kan Jadi kayak Apa ya Apa-apa gue harus kasih tau dia gitu Dan Nui Paling apa ya Walaupun Lagi ada masalah seberat apapun Kayak Udah begitu aja Lu di 420 pernah berantem gak? Enggak 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 Ya maksudnya Ya maksudnya debat pernah lah Ya berdebat soal isian musik Gitu-gitu gak ada Cuman kalo soal Yang berantem gitu Yang Anjing loh gak pernah sih Sampai hari ini gak pernah Gini soalnya kan kalo band itu Biasa permasalahannya itu kan Ego Iya Ego masing-masing Namanya Berapa kepala jadi satu Gitu kan pasti Gak ada sama sekali Gak ada sama sekali Kita mau ketau-ketau aja Ceng-cengin orang di bandara Bener Gak ada berantem-berantem Bener Ini lucu loh Gue Apa Instagram lo Apa ya Story apa ya Feed lo yang gue inget Yang lo Promoin ini kalo gak salah Iya Sambil joget-joget Iya Kayak lagu ini Anjing di orang kayaknya Gue liat story dia Kayaknya Yang parti di kapal juga kayaknya seru banget Seru Oma Uus tuh ya Oma Uus Seru banget Seru seru Ya lu Lu bisa bilang kita menikmati hidup Lu terlihat sangat menikmati hidup Karena gak manggung Nah iya maksudnya Dalam keadaan tidak manggung Iya Gitu menikah hati lah Dulu gak dapet libur kan Manggung Terus Sebulan bisa 30 kali Manggung Buset Kokil Iya mas Jadi kayak Tiba-tiba pas begini gue Rasanya kayak Ah mendingin covid aja deh Jangan Gak bukan Maksudnya secara waktu ya Oh iya Kalo uang mah jangan Gitu Tapi kalo secara waktu gue ngerasanya kayak Kok gue lebih betar dulu Kan bisa lo tentuin sebetulnya Rik Kan lo bisa ngatur juga Iya Kan itu dari lo sendiri Misalnya lo manggung kebanyakan ya lo bisa ngatur Nah gue kadang Gue masih suka Kalah tuh sama yang gitu-gitu Kadang gue Ngeliat anak-anak seneng Udah kita manggung Padahal sebenernya mungkin dari Beberapa orang tuh ada yang capek gitu Iya Mungkin gak berani bersuara Atau mungkin sungkan gitu Mungkin kayak Udah lah gak usah manggung gitu Yaudah Tetep emang gue gak ada yang ngomong Karena kalo udah urusannya band Seperti yang tadi gue cerita juga Kita kayak ada pertanggung jawaban Kepada kru-kru Dan lain-lain Nanti kalo gue Kok gue egois banget Gue capek Tapi Mereka-mereka itu kan butuh Gitu Ada kewajiban itu juga sebenernya Kalo udah jadi band Iya 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 Tapi gue salut Gak pernah berantem itu Bener Gak pernah berantem Gak pernah berantem ya doeh Gak pernah berantem ya doeh Kita sebenernya Tawa-tawa doang Berapa tahun udah 420? Udah 13 tahun ya Iya 12 12 12 tahun 12 12 tahun ini 11 nih Karena kan Bulan apa lu? 11 11 11 11 11 Pokoknya Terimakasih banget Akhirnya lu mau dateng kesini Susah undang dia Ya iya orang gak mau Oh gitu Kata manajernya Itu Nesho aja gak mau Makanya dia bingung Manajernya bingung Kok mau sih Dia ke Pisa Desa Gitu Telepon langsung Lu kata lu Takut sama gue Tapi lu gue telepon mau Gimana sih maksudnya gue gak ngerti Iya kan Gak enak ya Gak enak ya Gue jujur nih Gue dirumah tuh Tontonan gue tuh Pindes Udah itu doang tuh Karena Gue males lah Apa nonton yang Harta-harta Apa gitu Kalo Deddy Kobuser tuh terlalu berat Menurut gue Gue gak sepinter itu lah Menurut lo ini Menurut lo ini Gak berpendidikan gitu Hahaha Nah emang iya Ingat Bukan Bukan gitu Cuman lebih ke Kaya orang-orangnya Gitu terus Kaya Itu Dan Pokoknya terimakasih Ri Terimakasih lu Terimakasih lu dateng Bahkan kemarin Kan kita harus syuting Hari apa gitu Iya Karena lo sakit segala macem Sakit Maaf Santai Dia gak mau Udah kita tanggung hotelnya Kita bayarin hotel Oyo Atau Red Doors Dia gak mau Ya gak kan yang penting dibayarin Begin apa Gitu loh Dia dari lama Ri Ini jujur Eh Ari Lasmana Ari Lasmana Mau gak ya Coba lu telepon Berkali-kali nih ngomong nih Bener Potong kupingnya dia Kok kuping gue sendiri Iya Dia berkali-kali ngomong ke gue Wah Ari Lasmana Ayo undang Karena yang ngelepon kan terlalu dia Gue nanya Telepon dari mana Ri Dari DM ya Enggak Dari siapa ya gue tau ya Nomor teleponnya Ari Oh dari ini Uus ya Tiba-tiba Mbak Desta Waduh Ini Desta Siapa ya Ri gini gini Aduh Mati ini gue Tapi terima kasih gue banyak mendapatkan insight lu Gue banyak mendapatkan Ya Masih baik Oh iya minum lagi Minum lagi Tapi setelah dijalannya gak Ini kan Tidak se Ya untungnya mungkin kalian ngerem-ngerem ya Enggak lah Enggak Gue Gue sih gak iniri orangnya Enggak Gue minum kopi dulu ya Pokoknya Kopi Kenangan hanya untukmu Produk terbaru dari Kopi Kenangan Yang bisa didapatkan di minimarket terdekat Ada 3 varian rasa Sekali lagi Ada Black Aren Mantancino Avocado Kopi Kenangan hanya untukmu Terbuat dari 100% susu segar 100% biji kopi pilihan Indonesia Tanpa pengalat dan tanpa pemanis buatan Yeay Kopi Kenangan Terima kasih Ari Lesmana Sekali lagi Semua yang terbaik buat Ari Lesmana Nui, 420, Robby dan semuanya Teruslah berkarya Ditunggu di Tonight Show ya Ari ya Ya Udah gak apa-apa dong Udah CS dong Sekarangnya gak sih CS Nanti bawa band Ganjalo bawa lagi dong Ini nih Hahaha Hahaha Dungi Hahaha Ari Lesmana everybody Ari Lesmana Keputamanya Vincent dan Desta Acaranya Vincent dan Desta Apa Vincent dan Desta Vincent Desta Hai Tolong Si Terima kasih.